Hari ini kita akan belajar bersama masuk dalam pelajaran tema 3 Gerak Dasar Manipulatif dalam Permainan Sederhana atau Tradisional Hari ini kita akan belajar bersama-sama Yang pertama adalah pengertian gerak dasar manipulatif Lalu yang kedua contoh aktivitas gerak dasar manipulatif Nah hari ini contoh aktivitas gerak dasar manipulatif apa saja yang kita pelajari Yaitu yang pertama adalah melempar bola Yang kedua adalah menangkap bola Lalu berikutnya adalah memukul bola Lalu berikutnya adalah menendang bola Ya ini nanti hari ini kita akan mempelajari ini semua Tetapi sebelumnya Pak Yones mengajak kita semua untuk berdoa bersama Ya berdoa bersama Sebelum berdoa bersama Pak Yones mengajak minta tolong ini Ibrahim Ibrahim Pak Yones minta tolong Pimpin teman-teman sesurabaya untuk melakukan salam kebanggaan kita semua Silahkan Ibrahim Sehat Sportif Bukar Yes Oke Terima kasih Ibrahim Oke terima kasih Ibrahim Ya Oke Terima kasih Ibrahim Oke berikutnya kita buka dengan doa Silahkan untuk Aynun Pak Yones minta tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa Mari teman-temannya kita berdoa Sebelum kebelajaran Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Oke terima kasih untuk Aynun Oke berikutnya Kita langsung saja masuk dalam pelajaran hari ini Kita membahas tentang pengertian gerak dasar manipulatif Apa ya gerak manipulatif itu ya Apa ya gerak manipulatif Oke kita bahas sekarang Gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat Jadi gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat Itu disebut dengan gerak manipulatif Kalau kemarin kita sudah belajar gerak non-lokomotor Gerak lokomotor Sekarang kita belajar gerak manipulatif Yaitu gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat Contohnya bagaimana ya Pak ya Saya masih bingung Oke tenang sayang Kita lihat bersama-sama bagaimana contoh gerak dasar manipulatif Apa saja ya Yang pertama adalah melempar bola Yang kedua adalah menangkap bola Yang ketiga adalah memukul bola Yang berikutnya adalah kita lihat disini menendang bola Ini adalah contoh gerak dasar manipulatif Lalu berikutnya adalah lompat tali sendiri Dan yang berikutnya adalah lompat tali secara bersama-sama dengan teman-temannya Sekarang mari kita belajar bagaimana cara melempar bola dengan baik dan benar Pak Yones ambil dulu bolanya Dalam melempar bola Hari ini kita mempelajari melempar bola Terus ada menangkap bola dan memukul bola itu dalam olahraga kasti Pak bolanya bagaimana? Kalau tidak ada bola kasti bisa menggunakan bola seperti ini Ya bola tenis Pak saya tidak punya bola Dengan baik sebelum kita lemparkan Sekarang Pak Yones akan ganti tidak menggunakan kertas lagi tetapi menggunakan bola Oke Yang pertama kita akan belajar cara melemparnya Yang pertama dengan menggunakan tangan kanan Oke Gunakan tangan kanan ya Pegang bolanya Kita akan menggunakan melempar dengan tangan kanan Ya Yang dilakukan adalah kaki kirinya ke depan Kaki kirinya ke depan Lalu tangan kanannya seperti ini Tangan kirinya ke depan Seperti ini posisinya anak-anak Lalu Tarik ke belakang Lemparkan ke depan seperti ini Diulangi lagi Tarik ke belakang Lemparkan ke depan Ya ini adalah melempar menggunakan dengan tangan kanan Berikutnya setelah menggunakan tangan kanan kita coba melatih Dengan menggunakan tangan kiri Ya sama seperti tadi Kalau tadi tangan kanan kakinya kaki kiri Kita ganti sekarang tangan kiri kakinya kaki kanan Tangan kirinya ke belakang Tangan kanannya ke depan Dilempar dari belakang ke depan seperti ini Dilepaskan Oke Bisa ya Mudah sekali Berikutnya Nah melempar ke bawah Melempar ke bawah ini maksudnya adalah Dilempar dari Seperti ini Dilempar ke bawah Dipantulkan ke bawah seperti itu Itu maksudnya adalah melempar ke bawah Lalu berikutnya Melempar ke atas Ya melempar ke atas yang dimaksudkan dalam gambar ini Bukan berarti dilempar ke atas seperti ini Tidak Tetapi kita melambungkan bola dari belakang Dilambungkan seperti ini Ya Dari belakang Dilambungkan seperti ini Kedepan Itu maksudnya adalah melempar ke atas Dilambungkan ke atas Lalu berikutnya melempar ke samping Sama melempar ke samping juga sama Seperti ini Ya Lalu Melempar bola ke sasaran Seperti kalau kalian bermain boy-boyan di rumah Atau melempar kalian disusun Kalian lempar itu melempar ke sasaran Berikutnya Melempar bola ke dalam keranjang Jadi disini keranjang boleh Boleh juga menggunakan ember Kalian berlatih melempar bola ke dalam keranjang Misalkan Bolanya Kamu pegang ada keranjang di depan Ada ember di depan Boleh kamu lemparkan seperti ini Atau boleh kamu lemparkan seperti ini Oke Seperti itu adalah contoh-contoh melempar Berikutnya kita akan mencoba melempar Tetapi sebelum melempar Kita mencoba melempar Kita tunggu dulu jangan kemana-mana ya Anak-anak Dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku Baik anak-anak Kembali lagi bersama Pak Yohanes Dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Tadi kan sudah Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Cara melempar Mulai dari melempar dengan menggunakan tangan kanan Melempar dengan menggunakan tangan kiri Sudah kita lakukan Sudah dilihat contohnya Melempar ke samping Ya melempar ke samping seperti ini Lalu berikutnya melempar bola kesasaran Ada kaleng yang ditumpuk Atau saat kamu lagi bermain boy-boyan Ya itu adalah contoh melempar Bola kesasaran Lalu berikutnya adalah Melempar bola ke dalam keranjang Nah sekarang Pak Yohanes minta tolong Pada siapa ya Ah Bilfaki aja Bilfaki Pak Yohanes minta tolong Kamu contohkan Cara melempar yang baik Kepada semua teman-temanmu Silahkan Bilfaki Oke silahkan berdiri Tunjukkan ke teman-temannya Cara melempar yang baik Lakukan sayang Sudah pak Oke sudah Oke terima kasih Tepuk tangan semuanya untuk Bilfaki Luar biasa sekali Bilfaki Oke luar biasa sekali Oke berikutnya Tadi sudah belajar melempar Sekarang kita belajar Cara menangkap bola Kita lihat disini Ada berbagai macam Cara menangkap bola Seperti yang ada di layar Terus ada disini Ada tiga macam Melempar dari atas Eh sorry Menangkap bola dari atas Lalu menangkap bola Secara mendatar Dan menangkap bola Dari bawah Seperti ini Nah anak-anak Menangkap bola Itu bisa menggunakan Tangan satu Baik tangan kanan Ataupun tangan kiri Tetapi pak Yohanes Mengajak kalian semua Untuk belajar menangkap bola Menggunakan kedua tangan Terlebih dahulu Jadi latihannya Belajarnya menggunakan dua tangan Bukan satu tangan Kita menggunakan Metode Dengan cara Memakai cara Teknik mulut buaya Seperti ini Coba Semuanya anak-anak Tangannya seperti ini Ya Jadi bila ada bola Bila ada bola datang Ya Misalkan ini bola Ada temanmu yang melempar bola Kamu bisa menangkapnya Seperti ini Ya Saya ulangi lagi Misalkan bola datang Kamu bisa menangkapnya Seperti ini Ya Menggunakan mulut buaya Kenapa pak harus menggunakan mulut buaya Kalau nanti menggunakan satu tangan Takutnya Bolanya tidak bisa Kamu tangkap Atau terlepas dari tangan Sehingga Harus menggunakan dua tangan Atau dengan menggunakan mulut buaya Seperti ini Kira-kira bisa ya Anak-anak ya Oke Sekarang pak Yohanes Tadi sudah memberikan contoh Pak Yohanes sekarang Minta tolong Kepada Aril sekarang Coba Aril Coba praktekkan bagaimana Cara menangkap bola Kepada teman-temanmu Silahkan Aril Oke Aril silahkan sayang Silahkan sayang Oke Bagus Oke Tepuk tangan untuk Aril Luar biasa sekali Aril Ya Menggunakan dua tangan seperti itu Luar biasa Aril Pintar Seperti itu Sehingga Kita semua mudah Menangkap bola Kalau kita menggunakan dua tangan Sama kalau pak Bagaimana kalau bolanya di bawah Sama Saat bolanya di bawah Menyusur seperti ini Kamu menangkapnya juga Menggunakan Kedua tangan Dengan mulut buaya Seperti ini Sehingga bola Tidak mudah terlepas dari Tangan Berikutnya Nah Memukul bola Pak Saya tidak punya Tongkat pemukulnya Kalau memukul bola Tadi kita sudah belajar Melempar bola Terus menangkap bola Sekarang kita belajar Untuk memukul bola Anak-anak sayang Untuk memukul bola Kita menggunakan tongkat Kita menggunakan tongkat Ini namanya tongkat kasti Pak Saya tidak punya tongkat kasti Tidak apa-apa sayang Kita bisa Hari ini belajar Bagaimana cara Memegangnya terlebih dahulu Tongkat kasti Dan cara memukulnya Pak Yana sekarang Minta tolong Disiapkan Sebagai pengganti Tongkat ini Kita gunakan Pensil Atau penggaris Nah Coba ambil pensil kalian Ambil Penggaris kalian Oke Sudah Sekarang pegang Seperti ini Tangan kirinya di bawah Ya Kaki kirinya ke depan Tangan kirinya di bawah Seperti ini Lalu tangan kanannya Di atas tangan kiri Ini kalau kita memegang Dengan dua Tangan seperti ini Bagaimana pak Kalau saya inginnya Satu tangan Boleh sayang Kalian boleh menggunakan Satu tangan Dengan tangan kanan Seperti ini Ya sekarang penggarisnya Dipegang seperti ini Oke Dengan satu tangan Kita coba belajar dengan Satu tangan Ya Sudah Terus tangan kirinya Ya Tangan kirinya ke depan Seperti ini Kita lihat di layar Ya Ini kalau dua tangan Seperti ini Lalu kalau satu tangan Seperti ini Oke Sudah Sekarang kita coba Penggarisnya Diayunkan pelan-pelan Seperti ini Ya Bisa Bisa sayang Oke Seperti ini Good Pinter semua Sudah Sekarang Pak Yanis Minta tolong Kepada Alia Alia Coba Berikan contoh Kepada semua Teman-temannya Cara memukul bola Yang sudah Pak Yanis Kasih contoh tadi Silahkan Alia sayang Silahkan Alia sayang Oke luar biasa Tempuk tangan Untuk Alia Luar biasa sekali Pinter Terima kasih Alia Oke Oke anak-anak Kita tadi sudah Belajar ya Bersama-sama Memukul bola Dari awal tadi Melempar bola Menangkap bola Memukul bola Bahkan teman-temanmu tadi sudah Memberikan contoh Ya Memberikan contoh Bagaimana Kalian memukul bola Dengan baik Sekarang Pak Yanis Minta tolong Siapkan bola Kalian Ya Di rumah Kalian siapkan bola Boleh bola plastik Maupun bola Dari karet Boleh sayang Ya Hari ini Tadi kita sudah belajar Melempar bola Dengan Baik Menangkap bola Dengan baik Memukul bola Dengan baik Pak Yanis Harapkan Kalian saat Belajar tadi Melempar bola Memukul bola Menangkap bola Pak Yanis cuma minta tolong Satu saja yang harus kalian lakukan Jangan pernah Mengganti bolamu Dengan batu Kenapa Pak Yanis berharap Kalian sudah pintar Belajar melempar Pak Yanis hanya menginginkan Kalian tidak Melempar teman kalian Dengan batu Tidak jahil Pada temannya mentang-mentang Sudah belajar bersama Pak Yanis Bisa melempar dengan baik Kalian melempar bola Kepada teman Itu tidak boleh dilakukan Ayo Siapa yang biasanya Melempari temannya Mulai sekarang Hentikan Tidak boleh lagi Kalian melempari teman kalian Gunakan Cara teknik kalian Melempar bola Untuk bermain bersama teman Bukan untuk menyakiti teman Dengan melemparnya Dengan batu Bisa ya anak-anak ya Oke Luar biasa sekali Sekarang kita akan belajar Menendang bola Tetapi sebelum kita belajar menendang bola Anak-anak Pak Yanis pesan Tetap Jangan kemana-mana Tetap di depan LRTV Dalam program acara Belajar dari rumah Bersama guruku Halo anak-anak Kembali lagi Bersama saya Pak Yanis Dalam program acara Kesayangan kita semua Belajar dari rumah Bersama guruku Oke Tadi sudah kita belajar Bersama-sama Cara melempar Menangkap Dan memukul bola Sekarang Pak Yanis akan mengajak Kalian semua yang di rumah Bahkan yang di SDN Putat Gede 1 Surabaya Untuk belajar Menendang bola Kita bersama-sama Belajar menendang bola Bagaimana sih Cara menendang bola Yang baik Sudah siap Ini bolanya di rumah Oke Kita bersama-sama Pak Yanis sambil bola dulu Pak Yanis sambil bola dulu Disini ada bola Kita akan belajar Tiga Cara menendang bola Dengan baik Yang pertama adalah Menendang bola Dengan kaki bagian dalam Lalu menendang bola Dengan kaki bagian luar Lalu berikutnya Menendang bola Dengan punggung kaki Nah sekarang Pak Yanis Akan memberitahu kalian Manakah yang kaki bagian dalam Lalu Mana kaki bagian luar Dan manakah yang punggung kaki Ya Anak-anak bisa lihat Kakinya Pak Yanis Disini Sekarang kalau tangan kalian Seperti ini Ya Tangan kalian seperti ini Kaki bagian dalam Adalah yang disini Ya Yang ini kaki bagian dalam Ingat-ingat Kalau kalian berdiri Kaki bagian dalam Adalah yang ini Ya Kaki bagian luar Adalah yang sebelah sini Ya Ini kaki bagian luar Ya Kalau ini sepatu Ini kaki bagian dalam Lalu ini kaki bagian luar Lalu manakah yang punggung kaki Kalau kalian berdiri seperti ini Inilah yang kaki Punggung kakinya disini Ya Bisa Oke Sekarang Pak Yanis Kasih contoh Bagaimana cara menendang bola yang baik Kaki kiri kalian Harus dibiasakan Berada di Samping bola Seperti ini Lalu Sekarang kita belajar Bagaimana cara Menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam Ya Yang pertama adalah Gerakannya seperti ini Ya Seperti ini Bisa Bisa ya anak-anak ya Bisa Oke Berikutnya Itu tadi kaki bagian dalam Lalu kaki bagian luar Bagaimana Pak Ya sama Menggunakan ini Tinggal kalian kaki kirinya harus Dekat-dekat dengan bola Lalu berikutnya Diayunkan seperti ini Dikenakan seperti ini Ya Itu kaki bagian luar Lalu berikutnya Menggunakan punggung kaki Sama Kaki kirinya Didekatkan bola Seperti ini Lalu diayunkan seperti ini Ya Diayunkan seperti ini Bisa Oke Sekarang Pak Yanis Minta tolong kepada Alvarisi Mada Pak Yanis minta tolong kepada Alvarisi Mada Coba praktekkan kepada semua teman-temanmu Bagaimana cara menendang bola Dengan menggunakan punggung kaki Silahkan Mada Iya Tendang bolanya Oke Luar biasa sekali Keras sekali tendangannya Hebat sayang Luar biasa sekali Oke Terima kasih Mada Ya terima kasih Mada Kamu sangat hebat tendangannya Oke berikutnya Memantul-mantulkan bola Kita belajar memantul-mantulkan bola Ini dalam olahraga apa ya Pak ya Dalam olahraga ada namanya basket Ada yang namanya bola tangan ya Memantul-mantulkan bola kita coba dalam pelajaran Olahraga bola basket Ya Bisa menggunakan dengan satu tangan Seperti ini Jadi kakinya dibuka sejajar dua Begini Dengan tangan kanan dipantulkan seperti ini Ya Dilihat ya Pantulan tangannya seperti ini Ingat-ingat Lalu dipindahkan ke tangan kiri Sama Pantulannya seperti ini Ya Ke kanan Ke kiri Ya Itu memantul-mantulkan bola dalam olahraga bola basket Kalau bola tangan Kalian bisa menggunakan dua tangan seperti ini Oke Gampang kan Sangat mudah sekali Sekarang Pak Yanis minta tolong kepada Asa Aquina Asa Aquina Pak Yanis minta tolong Kamu beri contoh kepada teman-temanmu Cara memantulkan bola dengan kedua tangan Silahkan Asa Oke silahkan Asa dikasih contoh ke teman-temannya Oke Oke Pintar Luar biasa Pintar sekali Tepuk tangan untuk Asa Luar biasa sekali sayang Sangat pintar sekali Ya Tadi sudah belajar Melempar Menangkap Memukul Menendang Lalu Belajar memantul-mantulkan bola seperti ini Nah Sekarang Pak Yanis ingin menguji pengetahuan kalian Kira-kira dari pelajaran kita Dari awal sampai segmen ini Kalian ingat enggak Apa yang sudah Pak Yanis sampaikan Oke Sekarang Untuk soal ini Pengetahuannya adalah Di sini ada menjodohkan gambar Memasangkan gambar Gambar yang di sebelah kiri ada empat soal Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Dan nomor empat Lalu di sini Sebelah kanan ada gambar A Ada gambar B Ada gambar C Dan ada gambar D Sekarang Untuk soal nomor satu Siapa ya A Sakura Mana Sakura ini Sakura Lihat nomor satu Gerak Yang dilakukan Dengan menggunakan alat Apa ya jawabannya Kira-kira yang mana Yang gambar yang cocok Dengan nomor satu Sakura Ya D Oke Tepuk tangan Untuk Sakura Luar biasa Benar sayang Lalu sekarang Pak Yanis Minta tolong kepada Miftahul Mana ya Miftahul ya Miftahul nomor dua Lihat Menendang bola Dengan punggung kaki Kira-kira jawabannya Yang mana sayang B Oke Luar biasa Tepuk tangan Luar biasa Benar Lalu Pak Yanis Minta tolong kepada Ini Siapa ya Oh Afika Afika Lihat sayang nomor tiga Memukul bola Memukul bola Apa jawabannya sayang A A Benar Oh iya benar Tepuk tangan Luar biasa sekali Yang terakhir Menangkap bola Pak Yanis pilih Siapa ya Rasyuka Nah Rasyuka Silahkan Rasyuka Menangkap bola Yang mana jawabannya sayang Yukino Ya Rasyuka Yukino Yang mana Ada Yukino 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 nya Tidak ada Oke Beralih ke Mauren Mauren Silahkan jawab Yan C Oke benar Luar biasa sekali Oke anak-anak Kita Sampai ke Kesimpulan Yang pertama tadi Gerak yang dilakukan Dengan menggunakan alat Disebut dengan gerak manipulatif Lalu berikutnya Contoh gerak manipulatif Adalah melempar bola Memukul bola Menendang bola Lompat tali Dan lain-lain Seperti yang sudah Kalian lihat tadi Ya Gerak manipulatif Ternyata itu dapat Melatih keterampilan Gerak kita Oke Nah sekarang Pak Yanus Akhiri Sebelum kita akhiri Pak Yanus ucapkan Terima kasih Kepada seluruh Anak-anak Surabaya Yang hebat Yang sudah menonton acara ini Kepada seluruh Siswa SDN Putat Gede 1 Surabaya Dan tidak lupa Pak Yanus Sampaikan terima kasih Yang banyak Kepada para orang tua Murid yang sudah Menampingi anak-anaknya Oke Sekarang Pak Yanus Minta tolong Kepada Mauren Untuk menutup doa Silahkan pimpin teman-temannya Untuk berdoa sayang Oke Terima kasih Mauren Oke anak-anak Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Jaga protokol kesehatan Pakai masker Hindari kerumunan Dan jangan lupa cuci tangan Kita akhiri bersama-sama Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati